Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel TBK Amanda 2, saya Ibu Lin. Pada kesempatan ini kita akan membuat puff pastry, tapi sebelumnya saya ada tamu, akan ditemani oleh... Monggo? Ya, setelah kan saya sampai hari ini dari Kualantar, hari ini kita akan bikin puff pastry, tapi kita akan bikin puff pastry yang terlebih dahulu. Jadi kita nggak yang langsung jadi ya, kita langsung bikin puff pastry-nya dulu. Jadi puff pastry ini sebenarnya varian dari puff pastry yang cirinya dari pastry ini tuh ringan, flaky, dan renyah ketika kita gigit. Dan tossing layer-nya tuh banyak sekali. Dan bedanya sama Deniz Astor Croissant, dia nggak pakai ragi sama sekali. Jadi pada saat pelapisan tuh lebih ringan. Lebih ringan, ya. Jadi ini kita bikin puff pastry-nya dulu, jadi mau dibentuk model apapun bisa. Bisa. Tapi kali ini kita akan bikin puff pastry-nya dulu. Banyak. Kita ada tepung tinggi 500 gram, gula pasir 30 gram, susu bubuk ini ada 15 gram, terus ada hemopek 2 gram, terus ada margarin 37, terus ada latarnya 12, garam 10, dan batang nasi. Jadi sekitar 250 gram, dan untuk air esnya 250, jadi ban kering campur semua ya? Iya, benar. Jadi ban kering semua baru nanti dengan air esnya. Iya, betul. Jadi masukkan pertama ini tepung tinggi. Tepung ambil protein tinggi. Iya, kita masukkan. Terus ini ada gula pasir. Gula pasir. Terus ini ada suduk. Ini ada suduk. Ini air bubuk sebagai pernyang biar tambah ternyata. Terus kita aduk dulu garam. Garam. Aku suka. Iya. Ini kita masukkan, kita mix. Ini ada suduk. Biar. Terus ini kita dengan kecepatan redah dulu supaya dia tercampur rata. Baru-baru ini kita masukkan air sama margarin dan butternya. Margarin sedikit butternya. Sudah merata bu? Belum, sebentar lagi. Ini sangat mudah bikinnya. Lebih mudah sebenarnya. Iya, betul. Dari danis. Sudah, kita masukkan margarin. Atau sepatu. Darah. Masuk gula itu. Iya, sudah. Iya, sudah. 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 Kita aduk. Sebab itu kita masukkan air esnya. Sedikit sedikit. sampai dia menjadi adonan kalis sebenarnya kalisnya enggak perlu yang kalis-kalis kayak roti itu enggak kita hanya perlu tiga perempat sama dengan ya ya Nah ini sudah mulai ini tiga perempat kalis ini kita keluarkan kita matikan dulu mixernya jadi ini bikin pasis lebih simple dan lebih mudah jadi enggak perlu dilaksan nggak papa tapi langsung juga nggak apa-apa ini kita dibangkan dulu jadi kita kenapa kita berdua supaya lebih mudah pada saat pengaruh layak seperti itu kita bulatkan kita sisihkan disini sampai kita tutup supaya enggak biar enggak kering dan kita siapkan untuk baterai laminasinya tapi lapisnya lapisnya ini 200-200 kita bagi dua jadi jadinya 125 sama jadi kayak kita bikin untuk apa yang ngerol Iya kadang-kadang orang bingung mau ngelipetnya ini ini lipatan sengkel, lipatan dobel, terus cara masukkan lemak lipatnya seperti apa, jadi ini lebih simpel dan lebih mudah kita pakai satu pembuatan nggak takut akan apa itu si adonannya itu ngembang karena nggak pakai ragi iya betul, jadi lebih gampang lah, cuma kadang-kadang orang udah mikirnya, aduh pakai tenaga, seperti itulah mending kita tipiskan, habis itu nanti kita akan plos sebisa mungkin kalau kita roll ini, kita bentuknya persegi ya, jadi pada saat nanti pembuatan lebih gampang sudah, habis itu kita roll, jadi kalau kita main pastry atau enggak denis pastry, jangan takut akan tepung tepung, jadi usahakan takut, kenapa ya itu, karena kita bermain dengan butter, jadi pasti lengket kadang-kadang kalau misalnya kita pas gilas masuknya itu loh sef, itu kan lengket, lengket di ini, maka bisa jalan satu-satunya pakai tepung ini, jadi dengan tepung itu kan bisa-bisa jalan untuk ini ya, enggak supaya enggak lengket juga ya ini kita taruh jadi sama kayak kita bikin ya, sama bikin bolen, 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 bolen bersama bikin bolen, jadi pak pastry ini bisa untuk kulit bolen, bikin bolen, terus sudah bisa untuk amandel juga bisa terus bisa untuk piknik roll juga bisa, terus untuk fruit cricket roll juga bisa, jadi macem-macem lah, jadi ini dasarnya dari si pak pastry dan pak pastry ini, nanti insya Allah juga dijual di tbk amandel 2 ya tbk amandel 2 dari apa itu, produknya siapa bu, ibu sendiri ya, insya Allah nanti ada insya Allah safe ini sudah, terus kita masukkan untuk butter laminasinya ingat, kalau kita beli untuk peh pastry, kita ngebutnya flek pastry flek tapi kalau kita bikin croissant atau denis, ngebutnya denis pastry, jangan kepelik, kenapa? kalau kepelik, nanti biasanya lebih ngendal yang ke flek pastry, yang akan keras seperti itu nah, ini jadi, setelah butter laminasinya masuk, kita lipat, jadi beda sama peh pastry, eh, denis ya? ini kita coba dengan teknik yang biasanya pakai, jadi beda sama yang dari satu croissant jadi, nanti saya ulang-ulang lagi, jadi kalau beli kita bikin peh pastry, belinya flek pastry tapi kalau kita bikin denis atau croissant, kita ngebutnya denis pastry, jadi tinggal kebalik kalau kebalik, biasanya biasanya akan kelas, seperti itu, kita tambah di budak kita guri supaya nggak lengket, dan setiap kita untur setiap lapisan itu, harusnya ada resting-nya atau istirahnya sekitar yang 15 menit lah ini, kalau untuk yang peh pastry ini, kita boros ditambahkan ke luar untuk bocor ya, kalau yang ini jadi, untuk tepung ini, biar menutup poris-poris sama, biar tepung untuk si bakar sendiri, kalau kena permukaan lebih lengket makanya, dikasih tepung ke atas, supaya dia nggak menempel kalau pertama yang kedua, apa itu, untuk si peh pastry sendiri, ya kan teksturnya lebih keras ya makanya, kalau adonokan itu nggak apa-apa kenapa yang kita bekerja ke peh pastry itu, dia bukan melompok ya kalau kita bikin peh pastry lompok, berarti ya itu salah diadonannya ini, kalau misalnya Seth, kalau pembuatan poris-poris ini, sebenarnya kita nggak harus terlalu berhati-hati sebenarnya nggak apa-apa sih, misalnya seperti ini ya, ini bocor kita tambahin dengan ini, sebenarnya oke, karena ini nanti nutup jadi, biar nggak naiknya jadi, kalau keluar, biasanya nanti kemana-mana jadi, nanti layarnya itu agak beratakan jadi, kita akan mengipatan sinjil 3 hari jadi, sama, kalau kita bikin peh pastry, bikin jadi satu poris-poris jadi, tadi akan membuat sinjil 3 hari jadi, kita akan dilapinkan sekitar 15 menit dan, kita akan disipkan di sungguh juga atau nggak, sungguh tahun nggak apa-apa bedanya itu salah sama proyekan atau benih seperti itu terus, nanti kita bentuk topang seperti itu jadi, lebih simple untuk pembuatan ini, sebenarnya kita hanya meratakan core fan atau flek yang di dalam ini jadi, biar kena ke semua orang yang ada jadi, kadang-kadang, kalau puff pastry tidak mengembang itu karena, dari adonan itu tidak terkena fleknya atau dua, adonannya pernah merata kalau tercampur sempurnya memang, si adonan puff pastry ini memang adonannya keras agak keras daripada roti ataupun denis ataupun choiser tetapi, harus tercampur semua adonannya ini, kita akan kita akan kita lakukan sebanyak tiga kali setiap lapisan itu, akan di resting atau istirahatkan di suhu ruang aja nggak apa-apa tidak ada lagi-lagi ini, kita istirahatkan 15 menit, dan kita akan ruangi selama nah, bapak ibu ini setelah kita tiga kali lipatan single, terus kita resting setengah jam atau 15 menit disini kita akan tipiskan berat nggak bu? nggak ya? jadi, pastry itu lebih ringan dan lebih gampang lah perlakuannya ini, kalau untuk bowlern juga bisa bisa pakai ini atau nggak, untuk apa itu? banana pastry betul, banana pastry yang pakai pastry cream juga bisa tapi hari ini kita akan bikin supa-sup ya jadi kita bikin kulitnya kan biasanya kalau bapak ibu di sini di apa itu? untuk bikin supa-sup pasti beli jadi ya nah, kalau ini sih apa? kita homemade sendiri betul tapi kalau bapak ibu ini males bikin kulitnya nanti bisa dipotong dua betul jadi ini kita tipiskan kalau bisa sih persegi jadi nanti pada saat dipotong nggak banyak yang terbuang gitu ini biasanya satu gini jadi berapa bu? berapa? oh banyak ya? ukuran 10 x 10 bisa oh 10 x 10 nggak mau buang banyak tipoloknya 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 kadang-kadang kita dapat ukuran 11 x 9 oh gitu berarti kurang-kurangnya tebalannya berapa sih bu? tipisnya ya dua sampai tiga dua sampai tiga ya yang penting pada saat nanti kan kalau kita bikin supa-sup itu kan nanti memang ukurannya kasarannya ini dipotong 10 x 10 atau 11 x 11 lah nanti kan masih ditarik lagi ya bu ya masih bisa lentur lentur betul masih bisa dilebarkan lagi ya dan kalau kita beli terutama nih apa itu bagi pemula bikin apa itu frozen entah merek apapun itu kan kalau beli itu ditipisin lagi kenapa itu nanti untuk supaya pada saat dibuat aplikasi produk itu biar matanya sempurna iya biasanya kan kalau kita beli apa itu frozen dew itu kan biasanya agak tebal tuh itu sebetulnya harus dipiskin dulu jadi jangan sampai langsung dipakai gitu biasanya nanti matangnya lama nggak naik jadi kayak bantat gitu ya ini sudah bu sudah oh sudah baru kita potong tapi dibersihin dulu ya bersihin dulu jadi setiap kita bikin pastry atau sejenisnya yang menggunakan tepung tabur itu dibersihkan jadi memang kita kadang-kadang kasar aja kalau kita tepung 500 gram ya mungkin taburannya bisa hampir sama ya bisa hampir setengah sendiri ya iya jadi ini adonannya bagus jadi lihat ini nggak mudah sobek sama ya ini baru dipotong nanti baru kita gunakan untuk supa-sup gini ya simpel ya lebih simpel sama kita menggunakan pizza carter supaya lebih mudah kalau pakai piso nanti biasanya kurang heh motongnya kurang itu ya bu ya kurang tajam kurang tajam ini kita potong persegi ya ini kita potong persegi ya jadi kita diratakan pinggirnya supaya pada saat pengukuran lebih mudah biasanya kalau saya sih enggak sih emang-emang hehehe jadi langsung aja hajar gitu soalnya kan nanti toh ditarik tapi kalau dijual memang bagus dirapikan supaya presisi sih tuh ini diukur 11 11 ini berarti 10-10 ya oh iya 11 jadi kalau kita bikin croissant apa berbau pakai tepung yang pakai ukuran ini harus pintar-pintarnya kita jadi kalau jangan sampai ngebuang banyak lah segitu ini biasanya kalau sepasup sendiri itu harga jualnya berapa bu dari saya kan banyak harisnya saya jual 10 ribu tetapi banyak saya jual lebih dari itu itu ya 10 ribu terlalu murah kalau saya itu padahal udah ada jamurnya terus ada macem-macem ayamnya padahal kalau kita pastri sendiri aja sudah mahal sudah mahal iya kan tapi ini kita kan bikin spesial jadi nanti isinya ada kayak hampir sup jagung jadi ada sosisnya juga nanti atasnya kita akan poles dengan kuning telur supaya nanti permukaannya cantik ini kita potong baru kita potong dipotong supaya mudah nanti pada saat pembentukannya kalau ibu sendiri di dunia pastri sudah berapa lama? kalau ibu sendiri kalau untuk pastri pof pastri sebenarnya sudah lama banget bisa itu sebenarnya sudah lama kadang-kadang kadang-kadang katanya itu harus pakai alat alat itu dan saya pengen mengertikan gak usah pakai alat pun kita bisa bikin dan hasilnya juga gak kalah dengan yang dari papun tapi asal saat itu tadi saya pergi telaten sabar kok ibu nangis? oh enggak oh iya enggak kok suaranya terharu ingat masa lalu ya masa lalu yang kelam bercanda ya karena kadang-kadang kayak gak percaya oh gak percaya sama siapa? bukan ternyata bisa oh gitu bisa baguslah jadi intinya kalau kita bikin sesuatu usahakan sampai sebisanya lah biasanya kan orang ah yaudahlah menyerah jangan kalau bisa kita kupas sampai bener-bener kita dapat apa yang kita mau seperti itu ya jadi seperti ini ini persegi-segini segini ya Bu ya ini bisa untuk papestri biasanya kalau ibu jual isi berapa? isi satu isinya 15 oh si 15 jadi 1 pack isi 15 segini-segini ya ini masih bisa ditarik lagi jadi bahkan lagi jadi ini gak mudah patah jadi lentur ini kita sisihkan setelah itu kita akan mempersiapkan bikin krim supnya jadi ini jadi ini pork pastry yang sudah kita potong-potong tadi ini seperti ini ya satu pack isi satu pack isi 15 15 kalau sahabat packing malas untuk bikin sendiri tersedia di toko banque Amanda 2 Jalan Imogiri ya betul jadi nanti bisa didapatkan di TPK Amanda 2 di Jalan Imogiri seperti itu nah sekarang kita akan bikin krim supnya nih jadi untuk dalamnya jadi nanti kurang lebih untuk cupnya seperti ini sahabat packing nah seperti inilah nanti untuk puff up ini di atas tapi kita akan bikin isiannya dulu jadi bahan-bannya apa jadi Bu jadi ada ini ada kaldu ayam jadi kaldu ayam ayam yang sudah direbus terus airnya diambil tapi sudah dikasih seasoning ya Bu iya apa itu seasoning kaldu oh kaldu seasoning itu bumbu jadi ayamnya nanti disuruh-suruh seperti ini jadi ini ayamnya yang ini yang kaldu airnya itu kaldu ayamnya terus ada susu ada susunya biar lebih creamy dan gurih betul terus ada jagung terus ada jamur kancing terus ada ada butter 1 sendok makan ada setengah bawang bombe margarin 2 sendok makan tepung teriku terus untuk bumbunya ada gula ada lada terus pala dan garam nah pertama-tama ini apa nih jadi kita panaskan dulu kita tumis iya margarin margarin 2 sendok makan margarin kurang lebih 2 sendok makan terus bawang bombe bawang bombe kita masukkan bawang bombe kita sambil Bu biar nanti mudah ini kita tumis sampai harum jadi sampai harum nanti kita baru masukkan si tepung terigunya jadi ini kalau kita di dunia pesri ini namanya raup tulisannya raup tapi bahasanya ru biasanya kalau ru itu biasanya kalau kita untuk bikin contohnya kayak kita bikin apa itu croquet croquet pakai juga ya? pakai pakai terus kalau kita bikin biasanya ru itu kalau saya dulu waktu sekolah untuk saos stick ya tapi kita nanti kalau yang digosongkan pakai itu apa itu namanya kaki sapi dikosongkan terus dikasih tepung terigu ini sudah tapi ada juga yang itu kadang pakai maizena sebenarnya ya? pakai maizena iya bisa cuma nanti lebih apa ya kita ngejar biasanya kalau lebih pakai maizena iya kalau udah dingin itu dia terlalu kental makanya kalau pakai tepung kan enggak dia masih ya ada teksturnya kental tapi ini enggak terlalu kental seperti itu ini udah udah harum kita kecilkan api terus kita masukkan tepung masukkan tepung ini sebagai pengental ya kalau udah kalau udah nanti kita baru masuk untuk kaldunya sama ya sudah ibu sudah sudah kita masukkan kaldunya ini kuih 1 liter jadi diaduk sampai semua rata dan tidak bergerindil 1 liter 1 liter terus kita tambahkan susu langsung ya ibu kita tambah susu kenapa kita tambahkan susu supaya dia hasilnya lebih creamy ini ini susunya kita aduk sampai rata habis itu masukkan apa bu nunggu mendidih agak mengental mengental oh iya jadi ini kita masak sampai mengental api kecil ya bu ya oh mati ya ini kita aduk sampai mengental baru-baru ini kita masukkan untuk bahan-bahan lainnya kita sudah siapkan oven dengan suhu sekitar 190 derajat celcius kita pakai konf jadi dimasak sampai mengental baru-baru nanti kita masukkan si bahan-bahannya untuk jagung ini kita sudah direbus terus untuk ayamnya sudah untuk apa itu aldunya terus jamurnya ini sudah kita beli sendiri jadi yang sudah rebusan ya bu ya tapi habis itu sudah keras bau apa bau singernya itu hilang seperti itu kita aduk terus sampai agak mengental agak mengental jadi teksturnya jadi teksturnya kalau basah ini saya kotak-kotak ya bu ya iya bener iya bener iya iya agak mengental sedikit seperti itu ya ini setelah mengental kita aduk kita akan masukan bahan-bahannya seperti ini kita masukan diadung yang sudah direbus yang sudah direbus kita masukkan ayam yang sudah direbus juga yang sudah direbus juga yang sudah disebutkan kita masukkan terus kita masukkan jamur wah berisi mantap mantap terus kita akan kasih seasoning ini jadi ada rica terus ada kala nasi gula pasir sebagai penyedap dan garam sedikit ya kita aduk sampai semua bumbu menjadi jadi satu dan kita akan cicipi ya bu iya kita cicipi mau cicipi ya ini bu aja jadi kita cicip kurang apang jadi biar kita aduk jadi kalau sudah montang apinya dikecilkan ya sudah? sudah ini kita masukkan potongan cincangan daun pansli supaya ada hijau-hijau jadi cantuk terakhir kita masukkan butter ya butter ya masukkan butter sudah? sudah masukkan butter jadi kita aduk sampai butternya mencair semua dan jadi satu kita akan tepangkan ke dalam cup cup ini kinsumnya sudah jadi ini akan tepang di cup aluminum foil ini kita isi sekitar 2 ya bu 2 sendok ya 2 sendok ya 2 sendok sayur 2 atau 3? 2 nanti kepenuhan sudah kan kamas ya ini juga kita masukkan ini sangat menggoda ya harum free minyak ini ibu lin lagi ngasih untuk pake serinya di atasnya di atasnya biasanya kalau ibu sendiri jual ini harga berapa segini? kalau dari saya karena diambil reseller saya harganya 10 ribu mas tapi kalau ini tidak boleh ini lebih enak ini lebih enak ini macamnya lebih didapet ya bu kurihnya kerasa iya betul jadi kalau bikin supasuk itu gampang sebetulnya kadang-kadang orang tidak mau ribet tidak mau ribet ini memang kental tapi pada saat nanti di oven akan mencair nanti dia mencair ini satu resep jadi 15 jadi 15 jadi 15 jadi 15 ini yang kita dinukkan lagi 10 10 dulu terus itu kita sisihkan ini kita atasnya kita harus pake minyak telur minyak telur biar nanti permukaannya cantik nanti atasnya kita taburi pake keju dan oregano tapi kadang ini sef banyak juga yang sudah beli sudah punya kulitnya sudah ada supnya kadang mereka kesusahan untuk nutup nutup ini apa masang puff pastry nya itu kadang-kadang kan ada yang masuk ada yang masuk kadang-kadang yang bocor kadang-kadang itu karena sup belum diulis ya karena sebenarnya ini nih harus ditunggu sampai lembek bener ya jangan-jangan sampai suhu ruang sih sebenarnya yang penting sudah bisa dipisah jadi tipsnya kalau kita pake adegan puff kita tunggu sampai suhu ruang sudah bener baru kita tipiskan ya bu ya kita tarik supaya dia bisa menutup sempurna permukaan si albun koknya itu sendiri kita boleh habis habis kita taburi keju nanti kita akan sama taburi oregano ini kenapa kita harus pengurin telur supaya nanti warnanya kuning cantik ya iya kita taburi oregano ini di atasnya gak apa-apa di oregano itu penambah masa juga kita kita akan oven dengan suhu 196 kurang lebih 10 menitan ya bu ya 10 menitan 1-15 menit sejujurnya 3 3 4 3 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 selamat menikmati 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 selamat menikmati